Pemda sesumbah wajib bentuk badan promosi pariwisata daerah, Sumba, dalam menghadapi globalisasi, investasi dan pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas. Kepariwisataan menunjukkan perkembangan yang semakin nyata dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat baik lokal, regional maupun nasional. Kepariwisataan bertumpu pada kekayaan yang tak ternilai harganya yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa bagi Sumba. Kekayaan berupa letak geografis yang strategis, keadaan alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni, dan budaya merupakan sumber daya dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumber daya dan modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Sumba, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antarbangsa. Kecenderungan perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal itu disebabkan, antara lain, oleh perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi. Selain itu, kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Pemerintah daerah, dunia usaha pariwisata, dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang dapat ditegakkan sehingga mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia, peningkatan kesejahteraan, serta persahabatan antarbangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia. Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keaneka ragaman, keunikan, dan kekhasan daerah dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan kepariwisataan harus tetap memperhatikan jumlah penduduk yang akan menjadi salah satu modal utama dalam pembangunan kepariwisataan pada masa sekarang dan yang akan datang karena memiliki fungsi ganda, di samping sebagai aset sumber daya manusia, juga berfungsi sebagai sumber potensi wisatawan lokal dan nusantara. Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas daerah dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah. Bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakup berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerjasama antar daerah, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya. Dalam pelaksanaannya, pembangunan kepariwisataan di Sumba, perlu diatur dalam peraturan daerah dengan memperhatikan tuntutan perkembangan zaman sebagai akibat perubahan lingkungan strategis baik eksternal maupun internal, serta berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Materi yang diatur dalam peraturan daerah ini harus meliputi antara lain hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, pemerintah daerah, pengelolaan objek wisata, pemberdayaan masyarakat, pelestarian dan pengembangan budaya daerah. Pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, pengaturan kawasan strategis, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata, badan promosi pariwisata, asosiasi kepariwisataan, standarisasi usaha, dan kompetensi pekerja pariwisata, serta pemberdayaan pekerja pariwisata melalui pelatihan sumber daya manusia. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata daerah di mana badan promosi pariwisata daerah merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri. Badan promosi pariwisata daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan badan promosi pariwisata Indonesia. Pembentukan badan promosi pariwisata daerah ditetapkan dengan keputusan bupati. Struktur organisasi badan promosi pariwisata daerah terdiri atas dua unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana. Unsur penentu kebijakan badan promosi pariwisata daerah terdiri atas 1. Asosiasi kepariwisataan 2. Asosiasi profesi 3. Asosiasi penerbangan 4. Pakar atau akademisi pariwisata Nantinya badan promosi pariwisata daerah Sumba mempunyai tugas 1. Meningkatkan citra kepariwisataan daerah 2. Meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan daerah 3. Meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan 4. Menggalang pendanaan dari sumber selain anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata Ada pun fungsi dari badan promosi pariwisata daerah adalah sebagai koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di daerah dan mitra kerja pemerintah daerah Sumber pembiayaan badan promosi pariwisata daerah berasal dari pemangku kepentingan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti 1. Bantuan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Pengelolaan dana yang bersumber dari non-anggaran pendapatan dan belanja negara dan non-anggaran pendapatan dan belanja daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat Oleh karena itu untuk menghadapi globalisasi dalam giat kepariwisataan pemerintah daerah sesumbah harus saling bekerja sama untuk mempromosikan Pulau Sumbah secara utuh, demi menunjang pembangunan kepariwisataan yang lebih maju lagi dan menyingkirkan ego masing-masing kabupaten demi kemajuan pariwisata Sumbah. Terima kasih telah menonton!